Shalom sahabat sahar, pada saat ini kita akan membahas kejadian pasal 1 ayat 2 bagian C. Lembaga Alkitab menerjemahkan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dalam bahasa Ibrani bunyinya Ada yang bertanya, apa peran roh kudus dalam proses penciptaan? Apa yang dilakukan roh kudus ketika Allah menciptakan alam semesta ini? Lalu ada yang menjawab bahwa roh kudus, roh Allah disitu hanya melayang-layang, hanya terbang begitu saja. Bahkan ada yang berkata roh Allah itu menyiapkan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Tetapi kalau kita membaca disini, ruah Elohim, roh Allah di dalam Masmur 51 ayat 13 Disana dikatakan janganlah membuang aku dari hadapanmu, mu disitu adalah Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu, roh Tuhan yang kudus. Jadi roh Allah adalah roh yang kudus dan roh Allah adalah roh kudus. Yesaya 63 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 Disana sahabat sahar bisa membaca lebih jelas lagi bahwa roh Allah adalah roh yang kudus. Jadi yang disebut ruah Elohim dalam kejadian 1 ayat 2 bagian C ini berbicara tentang roh kudus. Dan disini berbicara tentang peran roh kudus pada waktu alam semesta diciptakan. Dikatakan roh kudus itu atau roh Allah itu merahhefet alpene hamayim melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita membandingkan dalam ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 disana disebutkan Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Apa yang disebutkan disini adalah aktivitas burung Raja Wali di atas sarangnya, di atas anak-anaknya. Dan disitu menggunakan kata yang sama, kata rakhaf yang menjadi akar dari kata merahhefet, melayang-layang. Jadi roh Allah bisa dibayangkan seperti burung Raja Wali atau seperti burung yang sedang hinggap di sarangnya, di mana ada anak-anaknya di bawahnya atau bahkan ada telur di bawahnya. Sehingga ada penafsir Yahudi yang mengatakan bahwa merahhefet atau kata rakhaf disitu juga berarti aktivitas seekor induk burung atau seekor induk ayam ketika mengerami telur. Di dalam aktivitas mengerami itu, induk berfungsi untuk menghangatkan telur-telur itu, menghangatkan anak-anaknya. Sehingga ada transfer panas, ada transfer energi yang diberikan oleh induk ini kepada telur-telurnya atau kepada anak-anaknya. Nah kalau kita tarik kembali dalam peristiwa penciptaan, ketika dikatakan ruah Elohim, roh Allah itu merahhefet, melayang-layang atau mengerami alpenetehum di atas permukaan air. Ada yang bertanya air disitu apa yang dimaksud? Kalau kita memahami kultur atau pemahaman orang Yahudi atau orang Israel pada zaman dulu, yang dimaksud dengan hamayim disini bukan berbicara tentang lautan, bukan berbicara tentang mata air, tetapi dalam pemikiran Ibrani air adalah sumber kehidupan. Dan karena air adalah sumber kehidupan, sumber kehidupan itu tidak dapat hidup kalau tidak ada yang menghidupkan. Dan yang menghidupkannya disitu adalah roh Allah, ruah Elohim. Jadi roh Allah ini mengerami sumber kehidupan tadi, mengerami hamayim tadi, sehingga hamayim tadi menjadi sebuah bentuk kehidupan. Ada transfer energi dari induk kepada telur atau anak-anaknya disitu kalau kita bandingkan seperti burung Raja Wali. Demikianlah roh Allah memberi kehidupan yang bersumber dari Allah kepada ciptaannya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, disana jelas dikatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Ditegaskan disitu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi jelas disana fungsi roh kudus atau peran roh kudus adalah roh yang menghidupkan. Sehingga kalau kita lihat kembali dalam kejadian tadi ketika roh alam melayang-layang di atas permukaan air, itu berfungsi roh sebagai penghidup, roh sebagai pemberi kehidupan. Sehingga kehidupan itu boleh tercipta karena ada roh kudus di dalamnya. Demikian pembahasan untuk episode kali ini. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!